Intro Iya, jadi memang peristiwa Natal itu adalah peristiwa Iman. Dan kalau saya artikan di dalam konteks Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta itu sejak lama mempunyai semboyan dinamika pengembangan iman yang diharapkan bertumbuh di tengah-tengah umat Keuskupan Agung Jakarta, yaitu semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Ketika seseorang mengaku dirinya beriman, salah satu buah dari keimanan yang benar adalah persaudaraan. Kalau seorang mengatakan diri beriman, tetapi persaudaraannya sangat lemah, maka imannya bisa diberi pertanyaan. Apalagi kalau seorang beriman, sekali lagi mengaku dirinya beriman, tetapi di mana-mana mengumbar ujaran kebencian, imannya bisa diberi tanda tanya besar. Karena persaudaraan adalah salah satu tanda indikator yang sangat penting untuk iman yang sejati. Yang kedua, ketika orang mengaku bersaudara, salah satu buah dari persaudaraan yang sejati adalah bela rasa. Ketika melihat penderitaan orang, hatinya tergerak. Itu salah satu indikator yang paling jelas. Kalau mengaku dirinya bersaudara, tetapi buah bela rasa itu tidak kelihatan, maka persaudaraannya juga bisa diberi tanda tanya besar. Sehingga dinamika iman, semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa, itu juga bisa diterapkan di dalam konteks Natal. Sekali lagi, Natal adalah peristiwa iman. Maka merayakan Natal harapannya imannya bertumbuh. Nah, iman itu kan bisa dijelaskan dengan sangat luas. Dan moga-moga dengan merayakan Natal, persaudaraan. Artinya, persaudaraan kita sebagai warga bangsa itu juga bertumbuh. Dan ketika persaudaraan kita di tengah-tengah warga bangsa ini bertumbuh, lalu bela rasa juga bertumbuh. Saya sangat bersyukur ketika mendengar bahwa bangsa Indonesia ini salah satu yang paling depan di dalam bela rasa. Indikasinya banyak sekali. Itu kalau kita lihat di dalam konteks keuskupan Agung Jakarta yang saya layan. Nah, kalau dilihat di dalam konteks pesan Natal bersama antara persekutuan gereja-gereja Indonesia dan konferensi wali gereja Indonesia, judul pesan Natal itu kan hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Kalau kita bertanya saja, mungkin apa enggak kita bersahabat dengan semua orang. Saya mengatakan dengan jujur enggak mungkin. Karena yang namanya kasih itu secara manusiawi kan sangat terbatas. Oleh karena itu, mengasih semua orang hidup sebagai sahabat dengan semua orang itu secara manusiawi tidak mungkin. Kalau hiduplah sebagai sahabat bagi semakin banyak orang, itu masih lumayan. Maka pertanyaannya adalah kenapa PGI dan KWI membuat rumus itu? Yang bisa menjadi sahabat bagi semua orang, itu adalah dalam iman katolik, iman kristiannya adalah Yesus. Ia mengasih musuh, ia mengasih orang berdosa. Yang biasanya mengasih orang baik gampang ya, tapi mengasih orang yang dianggap tidak baik itu kan susah. Oleh karena itu, tema Natal bersama PGI dan KWI, itu adalah pesan yang sangat jelas bagi umat kristiani yang merayakan. agar kasih manusiawi yang ada pada manusia, itu bertumbuh hari demi hari, menuju kasih yang tanpa batas, seperti hanya kasih Tuhan sendiri, yang tampak di dalam diri Yesus. Yang pertama, saya kira yang penting adalah pengetahuan. Tahu apa artinya Yesus menjadi manusia. Tahu. Yang kedua adalah pengalaman. Karena pengalaman akan Allah, itu akan sangat menentukan cara berpikir, cara bertindak, cara berperilaku seseorang. Jadi dua unsur itu. Apakah saya teruskan pendelasan saya? Oke. Saya mulai dari yang paling gampang ya, pengalaman akan Allah. Gambaran tentang Allah, itu akan sangat menentukan cara berpikir kita, seperti tadi saya katakan. Saya ambilkan contoh yang biasa saya pakai. Satu penggal kisah kecil. Seorang anak ingin makan permen. Dan dia tahu bahwa ibunya menyimpan banyak permen. Tetapi dia tahu juga bahwa kalau dia minta ibunya, dia tidak akan dikasih. Maka diam-diam dia, tanda petik, mencuri permen ibunya. Mengambil tanpa iji. Dikiranya ibunya tidak melihat. Ternyata ibunya tahu bahwa anaknya mengambil permen itu. Nah ketika itu ibunya menemui si anak itu dan bertanya, Dik, kamu tahu apa tidak bahwa ketika kamu mengambil permen tanpa izin ibu, Tuhan Allah melihat kamu. Tuhan Allah melihat kamu. Anak itu menjawab, tahu ibu, Tuhan Allah melihat saya. Terus apa yang dikatakan Tuhan upadamu? Tuhan menyuruh saya mengambil dua katanya. Coba dibalik sepenggal kisah anak ini, ada dua paham tentang Allah yang sangat berbeda. Paham tentang Allah yang dimiliki oleh ibu atau digunakan oleh ibu, adalah Allah yang mengawasi segala macam tindakan manusia, dan kalau menemukan dia bersalah, dihukum. Kalau punya gambaran Allah seperti itu, hidupnya tidak merdeka. Ditakut-takut, terus cemas, terus diamat-amati. Sementara anak kecil itu mempunyai gambaran Allah yang sangat berlindah. Allah itu maha baik, Allah itu maha murah, baunya ambil satu, disurah ambil dua. Sederhana sekali. Nah, maka pertanyaannya adalah, seperti apakah Allah yang di dalam iman Kristiani, itu lahir di Bethlehem itu? Siapa Allah seperti itu? Saya mengutip saja supaya tidak usah menjelaskan sendiri ya, mengutip ayat kitab suci yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, karena sehingga ia mengutus anaknya, supaya umat manusia selamat. Karena, supaya, sehingga, supaya. Jadi yang mau dikatakan adalah, kalah yang menjelma menjadi manusia itu adalah Allah sang kasih. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Jadi lewat yang saya kutip tadi, jelas sekali yang mau dikatakan, Allah adalah kasih. Nah, Allah yang adalah kasih inilah, yang dalam iman Kristiani, lahir di dalam diri Yesus di Bethlehem. Maka, kita diajak untuk, umat Kristiani maksud saya, diajak untuk mengimani alasan kasih itu. Faham Allah kasih, itu menjadi sangat penting di tengah-tengah masyarakat dunia kita. Pada tahun 2005, Paus Benedictus itu menulis suatu surat untuk seluruh umat katolik, tentu saja ya. Yang judulnya Allah adalah kasih. Nah, pada pendahuluan itu dikatakan, pada zaman sekarang ini, ketika atas nama Allah, orang membenci, orang berkonflik, orang membunuh, faham dan keyakinan bahwa Allah adalah kasih, menjadi sangat penting. Jadi ada faham, ada pengalaman. Nah, pengalaman akan Allah, kalau itu ya memang tidak gampang ya diceritakan mas. Tapi kalau saya mengambil contoh, seperti misalnya, Rasul Paulus, Santo Paulus itu kan, dulunya orang-orang yang sangat membenci mengikut Yesus. Ia berjumpa dengan Yesus, selalu berbalik sama sekali. Nah, dalam salah satu suratnya, dia mengatakan bahwa, kalau misalnya saya berandai-andai bertanya kepada Santo Paulus ini, Bapak Paulus, ketika Anda berjumpa dengan Yesus, apa yang Anda alami? Dia akan menjawab, saya merasa diciptakan kembali. Nah, konsep penciptaan di dalam kitab suci itu bukan dari tidak ada apa-apa menjadi segala-galanya ada, tetapi dari alam banjok, alam yang kacobalok, tidak bisa dihuni, menjadi jagad raya, yang dihuni oleh manusia menjadi firdaus. Nah, di dalam salah satu surat yang lain, dia mengatakan, saya dulu adalah seorang penghujat, seorang yang kejam, seorang penganyaya. Ini alam banjok, dalam jagad kecil seorang manusia yang namanya Paulus. Jagad besarnya alam raya, jagad kecilnya dia. Lalu ketika berjumpa, mempunyai pengalaman akan Tuhan, ia berubah sama sekali. Menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang memberikan hidup, memberikan kasihnya sampai sehabis-habis. Itu pengalaman akan Allah. Maka, kalau pahamnya adalah Allah itu kasih, yang menjelma menjadi manusia, pengalamannya mesti pengalaman kasih. Dan ketika orang mengalami kasih, dengan sendirinya, ia akan berbagi kasih. Ini menarik Bapak Kardinal, Allah itu adalah kasih. Dan kasih itu memang sebaiknya harus diimplementasikan ke dalam kehidupan berasa hari-hari, dalam kehidupan bangsa dan bernegara Bapak Kardinal. Sebagai umat Kristiani, kasih itu apa yang harus kita lakukan, apa yang umat Kristiani harus lakukan dalam kehidupan berasa dan bernegara? Jawabannya banyak sekali, Mas. Tapi saya mengambil teori satu saja ya. Saya merasa, kasih itu kan konsep yang sangat luas ya. Konsep kasih, suasana kasih, itu salah satunya harus diwujudkan di dalam yang namanya keadaban publik. Ketika orang merasa sejahtera, ketika warga negara menjadi nyaman, merdeka, bersatu, bersaudara, sejahtera, itu kan cita-cita kemerdekaannya. Saya rumuskan dalam keadaban publik. Nah, keadaban publik itu menurut salah satu, keadaban publik itu menurut salah satu teori, hanya mungkin kalau disanggak oleh tiga pilar, negara, bisnis, dan masyarakat warga. masing-masing mempunyai tanggung jawabnya sendiri dalam membangun keadaban publik yang adalah salah satu terjemahan bentuk dari kasih yang konkret. Apa tanggung jawab negara? Rumusannya gampang. Memastikan bahwa kesejahteraan bersama, kebaikan umum itu terwujud. Memastikan. Tak dengan undang-undang, tak dengan segala macam hal. Itu tanggung jawab negara. Memastikan bahwa kebaikan bersama untuk semua warga negara. Itu terwujud. Yang kedua adalah dunia bisnis. Negara tidak ada bisnisnya itu. Tetapi bisnis itu mesti berpegang pada yang disebut fairness. Sangat susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi contohnya misalnya ya, bisnis yang fair itu tidak mempergunakan tenaga anak misalnya di bawah umur. Bisnis yang baik itu pasti tidak membuang limbah yang berbahaya. Bisnis yang baik itu pasti membayar pajak yang seharusnya. Seperti itu. Kalau bisnis menjadi seperti itu, bersama-sama dengan negara yang sungguh-sungguh berusaha untuk memastikan kebaikan umum, itu keadaan publik, kehidupan bersama akan terwujud. Tetapi kurang satu, masyarakat warga. Nah, kita-kita ini ada di situ. Atau saya tidak tahu mas-mas di mana ya, tapi saya ada di situ itu. Nah, masyarakat warga itu tanggung jawabnya adalah menjaga saling percaya. Kan kita hidup bersama-sama di satu kampung itu kan modalnya saling percaya bahwa kalau malam hari rumah saya tidak dilempari orang. Kan sudah, saya percaya. Atau ambil saja contoh itu di jalan tra itu. Kalau saya lewat di jalan umum itu kan sebetulnya pengandiannya saling percaya. Kalau ada tanda tidak boleh apa namanya parkir, ya jangan parkir di situ. Kalau tidak boleh melawan arus, jangan melawan arus, tidak boleh ke kanan atau ke kiri, jangan berbelok ke kanan atau ke kiri. Itu kan modalnya saling percaya. Nah, kalau negara menjalankan fungsinya, bisnis menjalankan fungsinya, masyarakat berjalan dengan baik, keadaban publik akan terbentuk. Itulah wujud kasih. Di dalam konteks negara manapun, itu berlaku untuk semua. pertanyaannya, apakah seperti itu? Itu saya tidak berani menjawab. Karena misalnya, bertanya saya, saya akan boleh ya, negara menjamin kebaikan bersama. Soal undang-undang. Kemarin rame-rame undang-undang KPK. Saya tidak berpihak kemana-mana. Tapi itu menunjukkan bahwa ada masalah di situ. Ada kepentingan di situ. Soal anggaran provinsi DKI yang dibuka kemarin itu. Kalau tidak dibuka begitu, jadinya apa? Misalnya loh ya. Sekarang soal bisnis. Ada istilah bisnisnya Spanyol. Bahasa Jawa, baru nyolong. Itu kan sudah kata-kata yang tidak nyaman didengar, tetapi terjadi. Masyarakat warga sama yang tadi saya cerita. Karena itu belum sampai kepada yang seharusnya tidak akan pernah sampai sih. Maka ada segala macam jurus untuk memastikan itu. Ya tantangan kita untuk membangun keadaban publik. Ini bahasa pemerintahan atau bahasa bahasa apa ya? Bahasa sosiologi atau apa namanya. Bahasa Alkitabnya adalah Kasih. Saya Ignatius Soehario, Bukup-Bukupan Agung Jakarta dan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Natal kepada semua matkristiani dimanapun Anda berada. Selamat menyambut tahun baru kepada sesama warga bangsa di seluruh tanah air. Semoga dengan pesan Natal kita diharapkan menjadi sahabat bagi semua orang masa depan bangsa kita semakin menunjukkan persatuan dan semua ikut terlibat di dalam membangun cita-cita kemerdekaan. Tuhan memberkati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.